Mayoritas buruh, bahkan hampir lebih dari 95% Menyatakan bahwa JHT itu tabungan mereka kok Itu kan uang yang ditabung dari hasil keringat mereka Oke, ini agak aneh sih Bang Said Misalnya kita jaminan kecelakaan kerja kemudian dipakai untuk JKP Ini valid? Betul, kan rekomposisi namanya Itu di Omnibus Law Sangat valid Kasus-kasus di mana kepentingan rakyat terabaikan Akibat regulasi yang tidak berpihak pada orang kecil Termasuk JHT, termasuk gula-gula dalam bentuk JKP Logika apa yang dipakai? Kenaikan upah dibawah inflasi Inilah keajaiban 11 Yang ke-12, JHT Kopi, kopi Halo para maling Kembali lagi di konten-konten yang sangat politik Konten-konten yang menghadirkan orang-orang hebat Bukan seperti konten yang di atas yang ruangannya penuh AC itu Menghadirkan para artis-artis Apalah itu kita bersama rakyat Ini buat kalian yang dari kemarin ya DM-DM Ada di podcast sebelah Ibu Menteri Tenaga Kerja datang Kalian DM saya sampai ribuan Kalian suruh undang juga Mohon maaf Kami belum punya kapasitas undang-undang yang tinggi-tinggi Kita undang yang Kelas pekerja Yang memang bersama-sama buruk dan bersama rakyat Untuk kita tanya soal yang kalian inginkan kan JHT Jaminan Hari Tanu Mohon maaf Pak Hari Tanu Tolong ya MNC undang saya Benar-benar bersama kami Ketua dari Serikat Pekerja Bang Said Iqbal Luar biasa Berikasih Nah Abang ketua KPSI Presiden KSPI Presiden KSPI Ketua Eh K-nya apa? Konfederasi Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia Itu resmi untuk mewakili para buru ya? Iya Anggota kami 2,2 juta orang 2,2 juta orang Tapi partenya tidak lolos parlementary Trash Hall Tolong buru-buru ya Kalian kalau memang mau berjuara jadi satu Tapi ini bukan promo partai buru Betul Bukan Walaupun bajunya kayak dulu Saya ingat partai republik ada Yang tangannya gini Bang sehat-sehat bang Alhamdulillah Baik Dalam suasana JHT Kayak begini Peraturan Menteri yang sangat meminggungkan Masih sehat? Alhamdulillah Hal selalu sehat Tapi stres gak? Ya biasa sajalah Biasa aja ya? Udah tau ya? Udah tau Udah tau cara-cara mainnya Dan terlalu sering udah disakitin Udah sering disakitin Buru disakitin terus ya pokoknya Iya dalam jaman covid aja udah dua kali disakitin ya Omni Buslaw sama JHT Amat upah minimum gak naik Upah minimum gak naik Kau pun naik setengah harga DKI naik ya DKI naik Walaupun politis ya Aduh suara soalnya keras lagi Belum diuji kan Kalau uji masih tetap Pak Gubernur Tetap mempertahankan Itu baru Baru gak politis Tapi kalau masih cuma Ayo mau naik Iya Tanda tanya juga nih Betul Iya Tapi Bang ini yang paling lagi rame saat ini bang Iya JHT Jaminan Hari Tua Iya Dari Dari Serikat pekerja sendiri Dengan 2,2 juta anggota Tangkapannya gimana Apa terbelah Apa satu suara Apa gimana Saya rasa Suara-suara netizen Menggambarkan fakta di lapangan Oke Mayoritas buru Bahkan hampir Lebih dari 95% Menyatakan bahwa JHT itu tabungan mereka kok Itu kan uang yang ditabung Dari hasil keringat mereka Maka namanya Jaminan Hari Tua Kalau dulu Tahun 2004 Yang dijadikan dasar Oleh Menteri Tenaga Kerja Undang-undang nomor 40 tahun 2004 itu JHT Harus diambil Sampai umur 55 tahun dulu Pensiunnya Sekarang 56 tahun Karena belum ada jaminan pensiun Tapi kan sekarang Dengan undang-undang nomor 24 tahun 2011 Sudah lagi tambahan namanya Satu jaminan pensiun Kalau jaminan pensiun Dia benar Harus diambil usia pensiun Karena kan harus diatur Dihitung secara aktuarisnya Aktuarianya Ini usia pensiun Sehingga dana pensiun itu cair Iya Nanti kalau pensiun Baru kita ambil Karena harus dihitung secara aktuaria Kalau jaminan Hari Tua Kalau di Karena kan saya kebetulan ILO Governing Body Saya salah satu pengurus pusat Badan Persikatan Bangsa-Bangsa Berkantor di Geneva Disebutnya ILO Governing Body Di Swiss Di situ Yang namanya Provident Fund Atau tabungan sosial Bisa diambil Kalau terjadi Shock ekonomi Misal krisis ekonomi Krisis sekarang Misalnya COVID Kalau ini berarti pandemi COVID-19 Yang tidak tahu Kapan berakhir Sehingga orang kehilangan Lapangan pekerjaan Orang kehilangan lapangan pekerjaan PHK di mana-mana Nah Kalau meminta Menunggu pesangan Perusahaan Namanya saja lagi pada susah PHK orang Dari mana dia harus ambil uang Yang ada hutang di bank Aset-aset disita Kalau mengandalkan pemerintah Ya kita tahu Ada keterbatasan Maka Namanya saja Social security Keamanan Jaminan Buat apa? Ketika kita susah Maka kita ambil namanya Tabungan sosial kita Beda tadi dengan pensiun Harus nunggu usia Pensiun Kalau di hati Diambil kapan saja Boleh Apa urusan pemerintah? Uangnya uang buruh Uangnya uang pekerja Kenapa pemerintah atur-atur Oh itu Tidak sesuai undang-undang Enggak dong Kan Presiden Bapak Presiden Jokowi Sudah mengeluarkan PP nomor 60 Tahun 2015 Yang menyatakan Dalam turunannya Menjadi permenaker Nomor 19 Tahun 2015 Kalau terjadi PHK Boleh diambil Karena itu Tabungan sosial Kalau pensiun Sudah ada namanya Jaminan pensiun Tapi perpres itu kan Akan dirumlah Ini kan instruksi Dari atas juga Ya Permenaker nomor 2 Tahun 2022 Menurut pandangan saya sih Pak Presiden Gak tahu ya Kayaknya ya Gak tahu Kita bisa lihat Kenapa sekarang Setelah dipanggil oleh Pak Presiden Menteri Tenaga Kerja Dan Menko Perekonomian Langsung berubah tuh Suruh revisi Artinya Kalau Presiden memang tahu Seharusnya dimulai Sebelum mengeluarkan Permenaker nomor 2 Tahun 2022 Yang kita Tidak setuju ini Mayoritas tidak setuju PP nomor 60 Kan PP nomor 60 Peraturan pemerintah Dicabut dulu dong Dia di tangan Presiden Ini tantangin Menteri Tidak sebanding Iya Ini kan di atasnya Ya Bisa diduga Presiden tidak tahu Oke Tapi ada kecuriganan Ada suara-suara Yang mengembarkan bahwa Sebelumnya Disclaimer dulu ya Ini kita syuting Sebelum revisi ya Ini baru pengumuman Revisinya gitu Nanti hari Jumat ya Ini kita syuting Di Rabu Hari Jumatnya itu Baru akan dikeluarkan Revisinya seperti apa Bisa jadi ditunda juga Kita gak tahu Tapi ini kita sebelum revisinya Baru diumumkan Akan direvisi Kita gak tahu Poin-poin yang direvisi Tetapi ada suara-suara Yang Yang Berseliharaan di luar Bahwa Kok bisa Presiden Meminta Untuk revisi Instruksi dari dia sendiri Iya Jadi Bahwa ini adalah Instruksi dari Presiden Kepada Menteri Tenaga Kerja Dia diatur nih Soal jaminan hari tua Dan lain-lain Tapi Bapak Presiden sendiri Seolah-olah Minta untuk revisi Kalau saya tangkap Dari beberapa Perdebatan saya Di beberapa talk show Di beberapa televisi Dan juga Di Youtube-Youtube ini Penjelasan dari Staf SUS Kementerian Tenaga Kerja Menyatakan bahwa Sudah berkondisi Dengan Menko Perekonomian Oke Artinya Belum tentu Presiden tahu dong Iya kan Tapi rapat-rapat kabinet Bagaimana bisa bang Negara sebesar ini Ini bukan-bukan-bukan Kita memojokkan Satu pihak dan tidak ya Negara sebesar ini Ada rapat kabinetnya Bagaimana bisa Menteri Ujuk-ujuk bikin aturan Tanpa instruksi dari Presiden Seharusnya Kalau Menterinya cerdas Dia bisa menjelaskan Pada Presiden Berarti gak cerdas Diganti Bukan gak cerdas Diganti Bang sebelum Abang kehausan Karena pertanyaan saya Abang mau minum apa deh Saya minum teh manis aja Teh manis aja ya Di damping air putih Saya bikin sebentar Terima kasih Di sini saya bikin sendiri Mantap Saya harusnya punya BPJS Ketenagakerjaan juga Kalau gak punya BPJS Gak bisa ngurusin Beli tanah loh BPJS Kesehatan ya Iya Harus Tolong ya As Kreatif Bikin saya BPJS Sudah ada Saya pura-pura doang nih Oke Cuma masalahnya Bang Syait ya JHT ini Menurut Ibu Menteri Oke lah Kita kesempikan Ada informasi Presiden tahu Instruksi Presiden Ada yang bilang bahwa Ini tanpa sepengetahuan Presiden Kalau sampai tanpa sepengetahuan Presiden Agak aneh sih Tapi sebentar Tahan dulu Kita ada kereta lewat Bang Karena ini kita dekat Stasiun Jati Negara Iya Negara yang menguasai buru atas segalanya Hidup buru Bagus Kita kesempikan soal Presiden tahu dan tidak Ini inisiatif sendiri Dari Menteri Tenaga Kerjaan Tetapi Narasi yang dibangun oleh Kementerian Ketenaga Kerjaan Bahwa Ini sudah sewajarnya Memang bahwa Jaminan hari tua Adalah di saat Menghidupi dia Ketika dia tua Tanggapan dari buru sendiri Atau Bang Said sendiri Gimana secara pribadi Seperti yang saya bilang Sangat lazim Di Seluruh dunia ya Saya sudah jadi pembicara Di berbagai negara itu Ketika terjadi shock ekonomi Tabungan sosialnya dikeluarin Oke Mau di Spanyol Di Yunani Di Nordic Di Australia Selandia baru Di Malaysia sekalipun Ketika shock ekonomi Tadi saya bilang Krisis ekonomi Wabah penyakit berkepanjangan Atau pandemi yang tidak jelas Maka tabungan sosial itu diambil Yang tidak boleh diambil Pensiun Atau ada juga Di beberapa negara Unemployment insurance Jaminan pengangguran Karena Itu dituangkan dalam bentuk JKP? Apa beda? JKP beda lain Lain soalan Itu malah berbahaya Di dalam Jaminan sosial internasional Atau konvensi ILO Tentang jaminan sosial Gak dikenal Itu JKP JKP itu hanya gula-gula Tapi sebelum ke sana Kita kembali kepada Tabungan sosial Yang di Indonesia disebut Jaminan hari tua Karena jaminan pensiun sudah ada Udah negara Nggak usah mikirin Orang itu uangnya Uang buru kok Uang buru nabung sendiri Iur sendiri Sekarang disusah Catatan KSPI Dan saya yakin sama dengan catatan Kemenaker Yang terkena PHK Itu rata-rata Usia 30-40 tahun Dan perempuan loh Bang Mampu bisa bayangkan Orang yang usia 30-40 tahun Susah nggak nyari kerja Dimana-mana kita buka Lowongan kerja Selalu mensyaratkan umur Dan maksimal 25 tahun Nah sekarang negara kita ini Seolah di surga Katanya setelah 6 bulan Itu kan usia produktif Ya betul usia produktif Kalau negara nggak menyiapkan Lapangan kerja Terus dia mau kerja dari mana Kalau dia nggak kerja Terus dia mau makan apa Jangan terlalu jahat lah Sama orang-orang kecil ini Jangan memandang sudut orang kecil itu Dari dirimu Dirimu terlalu kaya Dan nggak pernah merasakan susah Sehingga tidak relate Sehingga tidak betul Tidak Tidak apa Nggak nyambung gitu loh Kalau bahasa kita sehari-hari Kau berpikir tentang Dari sisi orang yang mampu Dan seolah kau menjadi sinter kelas Bahwa bisa mengatur Orang-orang kecil ini Dia bertarung untuk hidupnya Itu sama aja kayak gini Bang Kayak kalau kita stand up ya Misalnya diundang nih Diundang di perusahaan gede Yang dudukan orang-orang kaya Terus tiba-tiba kita stand up Kita bilang nih Saya tuh alhamdulillah Sekarang udah kaya banget gitu Penghasilan saya 20 juta sebulan gitu Bagi mereka tuh belum kaya Penghasilan mereka 200 juta per bulan Masih 10% Jadi tidak relate gitu Antara yang kaya yang miskin Terus yang kemudian Yang di atas membuat aturan Tentang masyarakat di bawah Tanpa melibatkan Iya benar Sama sekali tidak ada pelibatan Dalam situ Betul Tidak ada terlibat Serikat buru nggak diajak bicara Kalau narasi yang dibangun Serikat buru terlibat Itu namanya di badan pekerja Kita yang ambil formal ya Kalau yang formal kan kita nggak bisa ukur Yang formal tuh namanya Tripartit nasional Keterlibatan serikat buru Diajak bicara Mewakili kelompok buru Kelompok yang juga ikut mengiur Dalam jaminan sosial itu Nah di Tripartit nasional Ada dua mekanisme Satu di badan pekerjaan namanya Dia membahas Semua materi-materi yang akan didiskusikan Dibawa ke satu lagi Namanya lembaganya Rapat Plenu Rapat Plenu ini lah yang membahas Apa yang menjadi Rekomendasi-rekomendasi Yang akan diserahkan ke Menteri Mewakili pemerintah Nah Permen nomor 2 tahun 2022 Di KSP ada 4 orang dari Tripartit nasional KSP si Andi Ganine nawe Bang Omat kan kenal Itu ada 4 orang 8 8 dari 15 kan mayoritas Gak ada bicara tuh Jadi jangan membangun narasi Melakukan pembenaran Satu sifat Bukan kita polarisasi kelas ya Atau mendikotomikan Antara orang kaya dan orang miskin Satu sifat orang kaya Kalau salah gak mau ngaku Itu yang jadi persoalan Dalam artian pejabat Bukan orang kaya Dalam artian masyarakat ya Karena dia merasa dirinya adalah Menjadi super power Superior Dia merasa bahwa dia menentukan Segala kebijakan Tapi dia gak lihat apa yang terjadi Ibu-ibu Yang usia 30 tahun Sampai 40 tahun Dia mau membeli makan anaknya Dari mana Saya gak usah jauh-jauh Andaikan kemarin nih Kita kan mau ketemu menteri Di undang Domeniker Sebelum keluar Presiden memanggil Untuk revisi Tentang JHT ini Saya hanya mau bilang Bu Menteri gini aja deh Datang ke Bantar Gembang Kan gak jauh tuh Di Bekasi Atau Cilincing lah Di Jakarta Utara Itu ada ribuan Iya Sedeket sekali Dari seperlemparan batu Istilah peribahasa Dari kantornya Itu ribuan orang Di PHK enggak Kemudian Perusahaan udah gak beroperasi Gaji gak dibayar Mengambil JHT gak bisa Dan itu udah 2 tahun loh Kalau kita mengambil JHT Cuma 6 bulan Setelah 6 bulan Katanya usia produktif Itu ribuan orang Di Bantar Gembang 3000 orang Siapa yang memikirkan Nasib mereka Jangankan JHT Upahnya gak dibayar Nah anak-anak mereka Mereka usia 30-45 tahun kan Usia-usia yang sudah Mempunyai anak Dan usia anak Rata-rata Di bawah 15 tahun Yang membutuhkan Biaya yang lebih Lebih cukup Untuk tentang makannya aja deh Nah oleh karena itu JHT adalah buffer JHT itu adalah Bemper ketika terjadi Masalah-masalah seperti ini Betul sekali Ketika terjadi sesuatu Dia menjadi bemper Karena dia tabungannya Nah Kalau orang masa kerja 5 tahun aja Bisa dapet 30 jutaan Nah kalau menjadi Pedagang keliling begini Kopi Lumayan Gak ada nih BPJS Ketenaga Kerjaan Tolong daftarkan BPJS Ketenaga Kerjaan Rasanya perlu Rasanya perlu nih Udah kesiram air panas nih Gak ada asuransinya Jadi sekali lagi Janganlah kita melihat Persoalan rakyat Dari sudut pandang Pemerintah Oke Pemerintah penting Untuk menyalankan Regulasi Stabilisasi Mengatur juga pemerintah Kita pilih untuk mengatur Segala sesuatu Stabilisasi dan regulasi Tapi pada titik-titik tertentu Pemerintah juga harus melihat Faktanya Oleh karena itu Pak Presiden Jokowi Sudah tepat Memanggil kembali Revisi Dan saya minta Jangan akal-akalan Maaf Jangan Kita minum dulu Boleh silahkan disini Bebas Bismillah Air-air rakyat Nah Harusnya Pemerintah kan melihat Pak Jokowi memanggil itu Meminta revisi Jangan kemudian Akal-akalan Menteri Tenaga Kerjaan Dan Menko Perekonomian Ini kan orang-orang kaya Semua Oleh karena itu Maksudnya akal-akalan Jangan nanti Oh iya boleh diambil JHT Tapi masa kepesertan 10 tahun Sama aja bohong Gak usah nunggu Umur 56 tahun Tapi masa kepesertan 10 tahun Sama aja bohong Artinya Dia tidak bisa menggunakan Ketika dia butuhkan PHK Tapi Bang Syed Ada disclaimer dari pemerintah Atau dari Menteri Ketenaga Kerjaan Bahwa Jangan takut Ketika PHK Anda tidak bisa mencairkan ini Tapi pemerintah punya solusi JKP Nah ini kan sebuah solusi Menurut pihak pemerintah Apakah buru tidak mau Dengan hanya sekedar JKP Ataukah Dan ini adalah bonus dari negara ya Bukan iuran daripada ini Karena JHT-nya akan tetap utuh Ini adalah bonus dari negara Untuk memberikan Bertahan hidup 6 bulan Iya Buat-buat buru Yang ketika di PHK Punya sesuatu Ya ini tambalan lah Dari pemerintah Untuk hak hidup kalian nih Kita jamin Itulah selalu Narasi itu sebaiknya Membangun narasi harus jujur Jelaskan Anggarannya dari mana Yang kedua Manfaatnya apa Yang ketiga Sesuai gak dengan standar internasional Sistem jaminan sosial Di seluruh dunia Dia biasanya mengacu pada Yang kita sebut ILO convention Konvensi ILO Tentang jaminan sosial Ada 10 jaminan sosial Kita udah punya Sekarang 5 Kalau tambah JKP Jadi 6 Pertanyaan saya Pertanyaan kita semua Apa benar JKP akan Menjadi salah satu bentuk jaminan sosial Kalau dia sistem jaminan sosial Ada namanya Sistem inabilitas Yaitu keberlangsungan Dan kecukupan dana Sama kayak sekarang Kenapa JHT tiba-tiba disuruh Ambil 5-6 Jangan-jangan dana kita Udah gak ada Begitu rame Diskusinya Ternyata dana JHT Yang jumlahnya 372 triliun Nolnya berapa tuh bang Betul Kira-kira kita aja bingung Nolnya Itu kan investasi jangka panjang Itu ada Ada bang Kan dijelaskan Oh sudah Di laporan pembukaan Itu dari dana jaminan sosial ini Yang 372 triliun Yang sifatnya JHT tadi Ternyata 60% lebih Di surat utang negara Sun ataupun obligasi Kan jangka panjang Berarti tinggal 40% Tapi 40% ada lagi yang dimainin saham Hitungan saya kira-kira Berarti tinggal 10-20% Yang liquid Uang cash Oke artinya sekitar 300-an miliar Ya pokoknya 20% x 372 triliun Sekitar 642 miliar Itu artinya 642 miliar itu Oh itu lebih ya 64 triliunan Nolnya terlalu banyak Banyak bener Hilangin 0-2 sisa 0-10 Berarti 300 Iya miliar 600-an miliar Tiba-tiba kan pandemi covid PHK dimana-mana Orang yang mencairkan JHT Nah begitu dia mencairin Ada dananya Tapi kan banyak juga tersimpan Di investasi jangka panjang Gak bisa diambil Nah itu yang mereka khawatir Sehingga mereka kemudian Melakukan Sebuah Aturan yang Menahan Laju untuk pengambilan Tapi gak dipikirin Ketika ditahan laju Pengambilan JHT Yang dipindahkan Menjadi bisa diambil Umur 56 tahun Mereka yang Ter PHK ini Mau akan apa Oke kita masuk Ke persoalan kedua tadi JKP Di PHK dapat JKP Jaminan kehilangan pekerjaan Di dunia internasional Tidak dikenal namanya Jaminan kehilangan pekerjaan Disebutnya Unemployment insurance Asuransi pengaguran Seperti yang tadi saya bilang Bahwa jaminan sosial Harus menjamin Keberlangsungan dana Oke Misal kita bayar iuran Jaminan kematian Kalau kita mati Ada dananya Jaminan kecelakan kerja Kalau kita kecelakan kerja Terpotong tangan Ada dananya Sistem umum daripada asuransi ya Iya Tapi asuransi sosial ya Bukan asuransi komersial Karena dia membutuhkan Keberlangsungan Anggaran Kalau jaminan Pengangguran Yang mengiur Saat bekerja Buruh mengiur Pengusaha mengiur Pemerintah mengiur Oke Tapi kalau JKP Siapa yang mengiur Oke Pemerintah bilang Dia memberikan 6 triliun Untuk pertanah Dari APBN Dari APBN Oke Dan kemudian Ada iuran 0,22% Yang lain dari mana Yang lain ternyata Diambil dari yang istilahnya Rekomposisi Jaminan kecelakaan kerja JKK Dan rekomposisi Jaminan kematian Nah Ketika saya dan Bang Amat Akat bayar Iuran kecelakaan kerja Dan bayar Iuran jaminan kematian Kalau kita mati Ada uangnya Kalau kita kecelakaan kerja Ada uangnya Tiba-tiba itu uang dipakai Buat bayar orang lain Yang kita gak tahu siapa Untuk jaminan kehilangan pekerjaan Oke Itu tidak dikenal Di dunia internasional Itu berbahaya Artinya buru sebenarnya Permintanya sederhana Apa yang dia iurkan Itu keluar Balik ke diri Balik ke dia dalam Misalnya Iuran kecelakaan kerja Ya ketika dikecelakaan kerja Ada Iuran Kematian Kematian Ketika kematian Pensiun Pensiun Artinya jangan diotak atik Ini semua kotak-kotak Memang tidak boleh Di dalam undang-undang BPJS Juga sudah diatur Bahwa tidak ada Subsidi silang antar program Nah ini gula-gula Masa orang mau mati Dananya diambil juga Buat bayar JKP Oke Itu yang tidak fair Itu dari sisi keberlangsungan Ketersediaan anggaran Yang kedua Di dalam JKP Itu untuk mengundurkan diri Gak dapat Iya Resign Gak dapat Itu saya mau masuk ke situ Saya mau masuk ke situ Karena Banyak Keluhan Banyak informasi ya Banyak informasi Banyak keluhan Bahwa Sekarang itu PHK tidak ada Rata-rata ketika perusahaan Mau kolaps Ya mungkin ada PHK itu ada Tapi jenisnya sedikit Artinya Ketika perusahaan mau kolaps Kemudian Pegawainya dipanggil Kalau kamu mengundurkan diri Kamu dapat sekian nih Kalau kamu minta PHK Kita bisa berproses Berlama-lama Dengan iming-iming dan lain-lain Akhirnya disuruh resign Disuruh mundurin diri Ini dapat JKP Kan gak adil Padahal JKP Tadi kan saya sudah bilang Betul ada 0,22% Dari iuran pemerintah Bang sebentar Ada kereta lewat Karena kita dekat stasiun Jati Negara Negara yang suka mengotak Ngatik duit Aman Disini aman Kalau dirasa berbahaya Edit Jadi tolong ya Kalau ada jokes-jokes Negara yang gak masuk Editornya Di perusahaan Bukan saya Saya sudah mengeluarkan Semuanya Jokesnya Lanjut Emang negara bayar 0,22% Diluar tadi APBN 6 triliun Untuk dana awal doang Untuk dana awal Bentar Saya potong Itu mengakomodir Berapa target pekerja Yang kehilangan pekerjaan Bang Kalau pemerintah Sudah mengumumin 3,7 juta orang PHK Selama pandemi Covid Oke Berarti artinya yang sesudah ya Itu yang gak jelas Kan gak jelas Skemanya gimana Katakan kalau kita Mau bayar yang 3,7 juta orang itu Ya Kemudian setiap orang Dapet 1 juta aja 3,7 Kali 1 juta aja Udah 3,7 triliun Kalau 6 triliun Tinggal 2,3 Terus nanti PHK lagi Abis itu uang Itu yang saya bilang Tidak ada keberlangsungan Tapi ada 0,02 persennya Nah 0,22 persen Oke Totalnya berapa tuh Kecil sekali Iuran kan kecil dari upah 0,22 persen Itu dari upah Dikalikan berapa ya Ada total berapa Katakanlah upah buruh Rata-rata 3 juta Ya 0,22 Kali 3 juta Mungkin hanya sekitar 70 ribuan Per bulan ya Oke 70 ribu per bulan Sesuai nanti Jumlah orang yang Menjadi peserta BP Jam Sosteknya Secara bersama Kan tadi saya bilang Ada rekomposisi Abang kerja 20 tahun Saya kerja 20 tahun Sama-sama di satu perusahaan yang sama Perusahaan X Oke Ketika saya bekerja 20 tahun Saya dipecat Saya dapat JKP Oke Abang mengundurkan diri Karena mau bikin khas kreatif Iya kan 20 tahun Tapi gak dapat JKP Loh Padahal ketika 20 tahun Sama-sama di perusahaan yang sama Abang bayar iuran Yang JKK dan JKM tadi Dipotong rekomposisi Saya juga Loh uang abang kemana berarti Karena mengundurkan diri Masa negara Ngambil uangnya rakyat Kan gak masuk akal Sangat jahat ya Kan udah meme-memennya banyak gitu Jahat JHT Jahat JHT Dana jahat Iya Bayangkan Gak masuk Temen saya dari Perancis itu Ketawa kakak Jadi negara ambil uangmu Untuk membayar Orang lain Dan negara mengatakan Ini dari negara Salah Misalkan sama nih Abang kerja 20 tahun Dipotong kan JKK, JKM Sebagian kena ada rekomposisi 0,24 total 0,22 pemerintah 0,24 totalnya Buru Abang dipotong Saya juga sama 20 tahun Perusahaan kita sama Perusahaan PTX Abang undurin diri Gak dapat Padahal dipotong selama 20 tahun Saya Di PHK Dapat JKP Sama-sama bayar iurannya Sama-sama masa kerjanya Satu perusahaan Satu mengundurkan diri Sehingga hak-hak dia hilang Ketika dia mengundurkan diri itu Jaminan sosial tidak begitu Jaminan sosial adalah Social protection floor Perlindungan dasar Yang bergaku Universal coverage Semua orang Seperti jaminan kesehatan Jaminan pensiun Untuk yang bekerja Jaminan kecelakaan kerja Bagi yang bekerja Jaminan kematian Bagi yang bekerja Jaminan pengangguran Bagi yang menganggur Setelah dia bekerja Jaminan kehilangan pekerjaan tadi Dia harus universal coverage Meng-cover semua Nah oleh karena itu Jangan bermain gula-gula di JKP Yang terakhir Yang ketiga JKP itu hanya diberikan Untuk 3 bulan pertama 4-5 persen Dari upah Jadi tadi alasan yang keluar Yang mengundurkan diri Tidak dapat Yang resign tidak dapat Dan lain sebagainya Nah yang ketiga Mari kita lihat Apakah dananya cukup Dia 45 persen dari upah Untuk 3 bulan pertama Dan 3 bulan kedua 25 persen Cukup gak? Misalnya Upah tertinggi juga Dia dipatokan 5 juta Kita ambil 3 juta Rata-rata upah Di secara nasional 3 juta Kan UMR macam-macam Di tiap provinsi 3 juta ambil 25 persen dari 3 juta Berapa? Hanya 750 ribu 750 ribu sebulan 3 bulan kedua Kalau 3 bulan pertama 45 persen dari 3 juta Katakanlah 1.300.000 1.300.000 Tiap bulan Hidup gak kira-kira orang? Terus 3 bulan kedua Cuma 750 ribu Kita hidup di ibu kota Misalnya Atau daerah Jabodetabek Atau kota-kota besar Kota-kota industri Hidup gak orang 750 ribu Terus Setelah 6 bulan Siapa yang bayar lagi? Oke Kan tadi saya bilang Rata-rata PHK Itu umur 30-45 tahun Maka saya memang jangan terlalu jahat lah Oke Jangan ngukur sekali lagi Kepentingan rakyat kecil itu Itu uang dia Kenapa kau mengukur dari kemampuanmu yang Gak pernah ngerasain susahnya hidup Ngontrak 3x4 5 orang Bahkan Untuk Menghemat Berboncengan motor itu patungan Untuk beli bensin Itulah Mengapa JHT Menjadi penting Dibandingkan JKP Karena dengan JHT tadi Kalau kita kerja 5 tahun Apalagi kalau 10 tahun 20 tahun Lumayan juga Buat orang-orang kecil itu lumayan 30 juta itu lumayan banget Tapi Bang Syed Saya mengambil sedikit narasi pemerintah ya Bahwa Oke Tidak terima misalnya 1,3 juta Di 3 bulan pertama Kemudian 750 ribuan Untuk jaminan kehilangan pekerjaan Oke Mereka tetap menuntut bahwa Jaminan hari tua yang dari iuran Para buruh ini Itu bisa diambil kapan saja Ketika mereka kehilangan pekerjaan Atau tidak bekerja lagi Nah masalahnya adalah Pemerintah meng-cover 6 bulan Ini kan tidak dibenarkan Dari pihak buruh Artinya dengan nominal segitu Tapi misalnya kalau ujuk-ujuk 30 juta Dari jaminan hari tuanya Dalam jangka waktu misalnya 5-10 tahun dia bekerja Ada 30 juta Ya dia ambil Terus kemudian habis Dalam jangka waktu 2 tahun atau 3 tahun Kedepannya ini juga kan Menjadi tanggungan pemerintah Makanya banyak Orang-orang yang Mengambil JHT itu Wirausaha Misal jualan bakso Memang tidak semua orang akan menemukan itu Risiko ketika dia bangkrut Apa gitu Setidak-tidak dia bisa bertahan Lebih panjang daripada 6 bulan Oke Iya kan Setidak-tidak dia bisa bertahan Dari panjang 6 bulan Oke Nah Yang kedua juga Yang menjadi penting Perlakuannya sama Kalau JHT kan perlakuan sama Abang mengundurkan diri 20 tahun tadi Dengan saya di PHK 20 tahun Kita punya dana JHT yang sama Nilainya kalau gajinya sama Oke Tapi kalau JKP kan tidak Uang kita yang dipotong rekomposisi Ilang Dan anehnya Kita Kita buat mati aja Uang kita diambil Buat bayar Tanda petik JKP semacam pesangon Orang yang ter PHK itu Oke Ini Ini agak-agak aneh sih Bang Said Misalnya kita jaminan kecelakaan kerja Kemudian dipakai untuk JKP Ini valid Betul Kan rekomposisi namanya Itu di Omnibus Law Sangat valid Itu yang digadang-gadang Cuma gak perlu dijelasin Harusnya dijelasin Saya setiap bertemu dengan pemerintah Dan Pengamat-pengamat yang pro JHT itu diambil umur 56 Saya jelasin rekomposisi Makanya saya bilang Jujurlah kepada rakyat Ketika menjelaskan program Sehingga rakyat bisa Memaknai setiap program pemerintah itu Dari sudut pandang Lebih kurangnya Artinya rekomposisi ini Udah ada dari zaman Omnibus Law Sebegitu Omnibus Law disahkan Dia dimajukan oleh pemerintah Dia sudah berlaku Dan lagi juga kalau secara hukum Omnibus Law ini kan sudah dinyatakan Sebagai Inkonstitusional bersarat Artinya Dan cacat formula Tidak ada tuh di negara hukum Inkonstitusional bersarat Inkonstitusional Gak ada bersarat-sarat Boleh diperbaiki dua tahun Ya udah Tidak diberlakukan Kamu perbaiki Ajuin lagi Dijadikan undang-undang lagi Dan anehnya Banyak kalakalan ya Inilah selalu saya bilang Makanya revisi ini juga jangan akal-akalan Perintah Presiden jelas Permuda Begitu PHK Bayarkan Jadi revisinya cukup dua Pasal Nanti Permenaker nomor sekian-sekian-sekian Yang baru Pasal satu Mencabut Permenaker nomor dua Tahun 2022 Pasal dua Memperlakukan kembali Permenaker nomor 19 Tahun 2015 Di mana JHT bisa diambil Ketika ter-PHK Paling lama Satu bulan Setelahnya Nah itu jangan akal-akalan Sekali lagi termasuk JKP Akal-akalan Karena ini tadi Sudut pandangnya selalu dari kelompok Oligarki Dan oligarki Di mana pengusaha begitu menguasai politik Tapi pengusaha hitam Siapa dia pengusaha hitam? Saya dong Kira-kira begitu lah Hampir mirip-mirip Kita-kita Mereka selalu ukurannya Mau upah murah Coba lihat Naik upah 37 ribu sebulan Saya bicara perusahaan yang Ini ya Formal ya Beda dengan perusahaan informal Kayak Kawan-kawan yang Main di Apa itu Apa namanya Marketplace dan lain Itu kita Gak persoalkan UMKM Kita gak persoalkan Ini yang formal Sekelas Toyota Sekelas Panasonic Sekelas Free Ford Standard Chartered Bank Masa naik upahnya 37 ribu 37 ribu rupiah sebulan Dibagi 30 hari 1.250 rupiah Abang kalau ke toilet umum Berapa bayarnya? Udah digratiskan Pak Erick Thohir Oh udah digratiskan Pak Erick Thohir Itu lahir persoalan Setelah bertahun-tahun Setelah bertahun-tahun Setelah mungkin dia kebelet Alhamdulillah ya Kita bersyukur sebagai bangsa Indonesia Bapak Erick Thohir kebelet saat itu Sehingga Harus ke Pertamina Baru kaget Oh bayar selama ini Saya sudah kehilangan Berapa juta 2 ribu disitu Hanya karena Pak Menteri kebelet Baru kita gratis Nah bayangkan Di terminal-terminal Dan masih Di stasiun 2 ribu rupiah 2 ribu rupiah Naik upah 1.250 Ngakak itu orang Inggris Mau Australia Mau orang Brazil Harga buruhmu Dihargin setengah harga toilet Itu kan jahat sekali Jahat sekali Itu yang saya bilang Akal-akal Naik tapi menghina Lebih baik gak usah naik lah Sama kayak JHT Di akal-akalin Seolah-olah JKP adalah jalan Untuk ketika JHT Dipindahkan jadi 56 tahun JKP Menjadi solusi Begitu kita bedah Lah uang mati kita dipakai Buat orang lain Rekomposisi tadi Rekomposisi Yang kedua Hanya 6 bulan Yang ketiga Nilainya kecil Setelah 6 bulan Pemerintah membangun Narasi lagi Karena usia produktif Bisa kerja Itu dibantar Gembang 2 tahun Jangankan dapat JHT Upahnya aja gak dibayar Oleh karena itu Apa yang menjadi hak Daripada Katakan buru Rakyat kecil Yang memang uangnya dia Udah lah gak usah dikotak-katik Kamu kan hanya takut Ini spekulasi yang berkembang Kamu hanya takut Dana JHT yang 370 tridun Dipakai buat 3,7 juta yang PHK itu Ditarik semua Dua berapa Abis Obligasi hilang Obligasi hilang Nah itu lah makanya Harusnya Bertindak jujur dan hati Dengan begitu Rakyat jadi bisa menilai Oleh karena itu JHT adalah tabungan sosial Dia provident fund Berlaku di seluruh negeri Ketika shock ekonomi Negara lain pun Melakukan hal yang sama Dikembalikan kepada Mereka yang memang menabur Artinya Buru Percayakan Bahwa negara mengatur Hal-hal yang berhubungan Dengan APBN Untuk kelangsungan hidup buru Tetapi Yang punya hak mereka Yang mereka bayar tiap bulan Yang dari iuran dan lain-lain Ya tinggal dikembalikan aja Ini tabungan saya gitu Ibaratnya Saya punya celengan Saya isi tiap hari Terus tiba-tiba Abang datang bilang Ini nanti kamu ambil Ya anda siapa gitu kan Ini tabungan saya gitu Terus tiba-tiba anda ambil Dengan atas nama Akan memberikan kasih sayang Saya kasih kamu coklat Setiap minggu Ini saya pegang dulu Bayangin Andaikan kalau kita JHT Abang bilang Nanti habis juga Ya minimal 3 tahun Kita bertahan Oke Siapa tau yang Wira usaha juga sukses Lebih panjang lagi Suksesnya Lebih panjang lagi Anggaran yang dia bisa nikmatin Dan Tapi kalau JKP kan Top 6 bulan 6 bulan tidak ada Oleh karena itu Dana Ketahanan Atau Provident Fund Sebagai tabungan itu Menjadi penting Bagi orang Untuk mengambil JHT Oke Itu Perpustulan JHT ya Cukup gamblang ya Cukup bisa menjawab Jawaban ibu menteri Di podcast yang lain ya Dana rekomposisi tolong ya Tapi dana rekomposisi ini Akarnya adalah Omnibus Omnibus Oke Omnibus Kita kembali ke 2 tahun lalu Ketika Omnibus Ini dibentuk Atau Yang tiba-tiba ada Tiba-tiba dengan Secepat kilat Rapat-rapat Sebagainya Ada undang-undang ini Saya ingat betul Kita pernah bertemu Bang Di sebuah acara Saya ingat betul Abang juga Dengan Mas Andi Gani Gani Nenawea Waktu itu juga Dari 2 kelompok buru Yang tidak sepakat Betul Dan dipanggil presiden Betul Iya kan Ke istana waktu itu Iya Tapi Omnibus Loto tetap jalan Iya Apa yang terjadi Bang Arogansi kekuasaan Dan itu lazim Di semua negara Tapi saya mendengar bahwa Buru udah aman Tidak ada demo lagi Karena Harapan buru telah diterima Saat itu ya Saat itu Akan diterima Secara konstitusional Buru berpendapat Bahwa Omnibuslaw itu Inkonstitusional Sehingga Jalur hukum yang lain Tidak ada lagi kan Kan Final and binding Keputusan mahkamah konstitusi Setara dengan undang-undang Makanya kan aneh Ketika pemerintah menyatakan Omnibuslaw tetap berlaku Di amar keputusan nomor 4 Walaupun mereka gak baca Amar keputusan nomor 7 Kalau dia strategis Kalau dia berdampak luas Ditunda Bahkan yang sekarang di JKP Untuk aturan barunya Gak boleh Anehnya Mereka begitu yakin Bahwa itu tetap bisa jalan Karena pakai amar keputusan nomor 4 Omnibuslaw tetap berlaku Kok majuin prolegnas lagi Program registrasi nasional Dimasukin lagi ke DPR Apa yang terjadi Kan katanya yakin Ini berlaku Artinya kalau masuk ke prolegnas Artinya undang-undang itu Berulang dari awal Nol lagi Dibahas dari nol lagi Dibahas dari nol Bahkan kemudian Sebelum membahas Omnibuslaw Pemerintah dan DPR Sepakat membahas dulu Revisi undang-undang Pembentukan peraturan Perundang-undangan Artinya mereka sendiri Tidak yakin dengan Sikapnya Oleh karena itu Bagi kami Serikat buruh Dan gerakan masyarakat lain Termasuk partai buruh Kami menolak Omnibuslaw Dari dulu Hingga hari ini Tapi kan waktu itu Omnibuslaw Tetap berlaku Dengan pembicaraan Dengan Bang Said Dengan Bang Gani Dan beberapa kawan-kawan buruh Yang lain Artinya tetap jalan aja Setelah pertemuan itu Ya itu sebenarnya Arogansi kekuasaan Apakah yakin Dengan JHT Yang sekarang juga Ketika desakan dari buruh Dan lain-lain Akan tetap berjalan juga Inilah Kadang-kadang masyarakat Kalau dia langsung Kedirinya Memang cepat Opininya Tapi kalau Tidak langsung Sebenarnya ke dirinya juga Tapi tidak langsung Dia tidak terlalu respect Tidak terlalu respon Omnibuslaw Secara tidak sadar Kita akhirnya Kembali kepada Rezim upah murah Kan udah dua tahun Nggak naik upah Dan kalaupun naik upah Tadi setengah harga toilet Perharinya Baru terasa kan Cuma kalau memutar Nggak langsung ke dirinya Dia tidak terlalu respon Ini semua dunia Begitulah Jakarta sampai sekarang Masih tetap dengan Keinekan Sudah berubah 5,1% Jakarta Artinya masih tetap dengan Keputusan yang terakhir itu 5,1% Tetap Tapi lagi di PT UN Oleh APINDO Organisasi pengusaha Nah yang Kembali pada masyarakat Kalau dia menyentuh dirinya Seperti jahatnya kan langsung Menyentuh dirinya Memang cepat Seharusnya kita membangun Kesadaran kelas Kesadaran tentang Hak-hak rakyat itu Ketika Negara Dalam hal ini diwakili pemerintah Mengambil sebagian Atau mengambil seluruhnya Kita sebagai Civil society Harus bergerak Sayangnya Partai politik Tidak memerankan Itu Oke Tidak ada harapan Tidak ada harapan Itulah kami mengharapan Tapi jangan masuk ke kampanye Partai Buru juga Saya tidak ingin mengatakan Partai Buru Akan Akan dikampanye Saya hanya berpikir Harus ada Parti politik Yang mengambil peran itu Untuk membangun Kesadaran kelas Tentang hak-hak rakyat Di tengah-tengah Ketidakpastian Dan frustasi Terhadap keadaan Kita tetap memberikan Harapan Akan anak-anak muda Anak-anak muda ini kan Orang-orang Yang dulu kan kita Pernah muda Kita selalu berpikir Tentang masa depan kita Kita selalu berpikir Mencari pekerjaan muda Dengan berkuliah Seolah ada jaminan Bahwa hidup kita Akan berubah Itu tidak semudah Tapi bagi anak muda Orang-orang muda Orang-orang muda Anak-anak kita Sahabat kita Pasti pikirannya begitu Oleh karena itu Tugas partai politik Tugas negara Mewujudkan harapan-harapan itu Jangan kemudian Menutup harapan itu Dengan dihulunya Orang tuanya Dibikin susah Udahlah susah orang tuanya Sehingga berefek ke bawah Anak muda ini Kehilangan harapan Akhirnya Itu yang saya Berharap Seharusnya Demokrasi yang ingin kita bangun Demokrasi yang Memberikan harapan Banyak orang Pasti akan ingkar janji Itu manusiawi Tapi tidak semua orang Juga buruk Kalau semua orang Kita berpikir buruk Partai buruk Kapan kita ingin Merubah keadaan itu Kasus JAHT Menurut saya Membangun kesadaran kelas Bahwa setiap rakyat Anda bisa bayangkan Seorang presiden Memberikan Perhatian yang serius Di titik akhirnya Walaupun di awal Dilihat dulu Mungkin ya Gejolapnya netizen Misal acara-acara Seperti ini Ini kan membangun Kesadaran kelas Ada alternatif-alternatif Yang diberikan Untuk orang mendapatkan Informasi yang cukup Anak-anak muda Bisa mendapatkan Informasi-informasi Dan Sesuatu yang Dari sudut pandang Dia bisa diwakilkan Nah itulah Demokrasi yang ingin Kita bangun Karena itu Menurut saya Kasus JHT ini Walaupun yang kedua kali Adalah Pintu Untuk kita membangun Kembali tentang Kesadaran kelas Pintu untuk Kita membangun kembali Bahwa orang kecil pun Bisa berbuat Untuk negerinya Dan masih ada harapan Partai-partai Yang baru mungkin Atau yang lama Yang lama mungkin Punya kesadaran juga Setelah melihat keadaan begini Bahwa gak bisa Kita harus berdiam terus Oke Tapi Bang Said Pertanyaan saya Cukup Cukup menusuk nih Kalau Oke buruh kita Kita hadirkan dengan Apa namanya Kelas Kelas buruh Kemudian melawan Sistem yang ada Dan kemudian Tetapi solusinya adalah Partai misalnya Dari Bang Said sendiri Partai buruh Apakah ini tidak menjadikan Sebuah jurang juga Pemisah antara Kelas buruh yang Tidak lagi mempercayai Politik Mereka diobrak-abrik Kayak gini Kemudian Tiba-tiba ada partai Ya itu Terbukti di beberapa negara Dan terbukti di Indonesia sendiri Partai buruh Tidak lolos Di parlementary Tersol Artinya Dukungan buruh juga Oga-ogahan Terhadap partai buruh Kita harus akui itu Betul Apakah ini tidak Selayaknya menjadi Ya kayak KSPI aja Atau Serikat pekerja Yang lain Yang memang sama-sama Bukan menjadi sebuah partai politik Seluruh dunia Kalau ingin merubah demokrasi Ya harus partai politik Oke Partai Pilar demokrasi Satu Apa itu Media Oke Yang kedua Partai politik Yang ketiga Gerakan masyarakat sipil Oke Serikat buruh Menjadi bagian dari gerakan masyarakat sipil Tapi Di dunia manapun Ada tiga aliran Dalam membangun Demokrasi Melalui partai politik Partai politik nasionalis Di negara-negara maju juga banyak Bahkan ultranasionalis Kayak Le Pen Di Perancis Kayak Wilbert Di Belanda Kemudian juga ada partai agama CDU dan CSU yang sekarang berkuasa Anggilan Amerika itu partai agama Katolik Demokratik Union Katolik Sosialis Union Nah satu Yang untuk mengimbangi dua ini Apa? Partai buruh Dengan berbagai nama Di Eropa namanya partai sosial demokrat Tapi di Inggris namanya partai buruh Buruh Di Amerika Partai Sosialis Pekerja Di Australia Baru partai buruh Di Jepang namanya partai demokrat Partai of Japan Partai Sosial Demokrat juga Nah di Indonesia Yang mewakili kalangan buruh itu Atau saya menyebutnya The working class Kelas pekerja itu gak ada Kita sekali lagi boleh antipati terhadap hal itu Tapi kita gak boleh kehilangan harapan Kelas pekerja Dimana partai buruh Yang dibangun Atau partai kelas pekerja ini Selalu akan berbicara tentang jaminan sosial Jaminan hari tua Saya ambil contoh ya Sebelum kami mendirikan partai buruh Dulu ada namanya kami diri Komite Aksi Jaminan Sosial Tanpa bermaksud menyombongkan diri Tanpa Komite Aksi Jaminan Sosial Tidak ada itu BPJS Kami bersama anggota Bukannya BPJS dari Indonesia Sehat Oh enggak dong Dulu BPJS dulu Dulu BPJS Kartai Indonesia Sehat belakangan BPJS itu 2010-2011 2011 sebelum Pak Jokowi maju 2014 baru Indonesia Iya Itu BPJS kita perjuangan bersama Setelah ASKES Iya tapi Sebelumnya ASKES untuk pegawai negeri Kalau untuk pegawai swasta Melalui JPK nya Jaminan Sostek Kita bisa lakukan perubahan itu Dengan gerakan Tapi membutuhkan tenaga ekstra Oleh karena itu di parlemen Perlu juga memperjuangkan Tentang sistem jaminan sosial Tidak hanya jaminan kecepatan kerja Kematian, hari tua Kesehatan dan pensiun Jaminan makanan Haram hukumnya menurut saya Orang Indonesia itu kelaparan Gemah ripah loh jinawi eh Tongkat ditanam jadi subur Sekarang minyak goreng Negeri kelapa sawit Minyak goreng jadi berkurang Apa yang terjadi? Karena kita harus memastikan Ditimun, diminum Nah itu yang jadi persoalan Dikumpulin, dikumpulin, diminum Dari pohon sawit baru Jaminan makanan misalnya Kasih aja setiap orang Masuk ke ATM nya 500 ribu Orang miskin dan tidak mampu Apa sih yang kita susah? Ngasih rakyat makan kok Buat dia makan 500 ribu cukup lah 500 ribu kali Hampir 10 juta 27 juta Orang miskin dan tidak mampu 27 juta Yang tidak mampu? Yang tidak mampu 27 juta BPS kan? Iya sekarang Katakan 30 juta 30 juta kali 500 ribu Cuma 15 triliun 15 triliun per bulan Kali 12 bulan Yang 6 triliun aja diambil dari rekomposisi Apalagi 15 triliun bang Said Kalau 6 triliun itu APBN Iya Yang 6 triliun aja Ditambah rekomposisi Ditambah rekomposisi Kemudian dipecah-pecah Jadinya dapat 1 Kedapat 3 Apalagi yang 15 triliun Mau bagi-bagi Cuma-cuma Oleh karena itu partai Karena dia bisa di politik Anggaran Partai juga yang buat Omnibus Law Bang Tapi bukan partai buru Ya partai buru Ke istana Ketemu presiden Lalu kemudian buru aman Tidak Kan kita tetap Mempersoalkan Dan aksi-aksi terhadap perlawanan Walaupun kita setelah dari istana Bertemu Pak Presiden Menyampaikan sudut pandang Dan Presiden menghormati Sudut pandang yang berbeda Walaupun tetap peraturan itu jalan Peraturan itu jalan Tetap kita persoalkan Peraturan itu jalan Tetap kita aksi Ini tentang bagaimana Ketahanan kita Untuk percaya bahwa Demokrasi kita adalah Jalan tengah Oke Untuk mencapai keseimbangan Kalau enggak kita Enggak akan tahan Menghadapi itu Yang berkuasa apa? Oligarki lagi Oleh karena itu Kita harus bertahan Nah dalam kasus JHT menjelaskan kepada kita Bagaimana orang kecil Kalau dia bersuara Dia punya sesuatu kekuatan Bagaimana kalau orang Yang apapun kita bisa lakukan Sebenarnya Kasus minyak goreng Kalau kita bersuara Barang-barang Kita menekan Baik melalui sosial media Melalui media-media mainstream Kita turun ke jalan Secara tertib Sepanjang tidak Mengganggu protokol kesehatan Itu kan sungguh luar biasa Kalau ada partai juga Yang kemudian Bersama mereka Berjuang bersama Kepenting-kepentingan mereka Itu lebih kuat lagi Memang gerakan kuat Tapi akan lebih kuat Kalau ada juga Parlemen Dan ekstra parlemen Kita harus percaya itu Kalau enggak sisim apa Yang kita mau bicara Mau kembali kepada khilafah Kan tentu bukan pilihan kita Gak gitu Tiba-tiba Saya langsung kaget Itu bukan pilihan kita Kita mau bicara pada monarki Itu pun bukan pilihan kita Kita percaya Demokrasi yang kita pilih Dengan landasan Pancasila Kemanusian yang adil dan beradab Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Social justice for all people Not half people Kita masih percaya Inilah pilihan kita Oke Tapi masyarakat kita cukup muak Dengan partai dan lain sebagainya Dan politik Kita kesepikan itu Walaupun tanpa partai dan tanpa ini Masyarakat seperorangan Itu tetap punya hak Untuk misalnya menggugat sesuatu Dan lain sebagainya Tanpa partai pun bisa Karena kita masih percaya Lembaga yudikatif ini Masih bisa objektif lah Terbukti dengan Omnibus Walaupun Abu Abu Tetapi masih bisa dia menolak Bisa Sekarang JHT dan JKP Sekali lagi ini disclaimer Bahwa kita syuting sebelum revisi undang-undang itu ya Revisi peraturan menteri Maaf maaf Revisi peraturan menteri tenaga kerja nomor 2 Tahun 2022 Tetapi kalau misalnya Ada ketidakpuasan Atau tidak berubah banyak gitu Misalnya cuma JKP-nya yang berubah JHT-nya Tetap 56 tahun Apakah dari KSPI dan juga dari Satunya apa? KSPSI 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 dan KSPI Akan masuk ke PT UN Untuk menggugat Permen ini Salah satu jalan ke PT UN Karena ada kesalahan prosedur PP nomor 60-nya tidak dicabut Dikeluarkan peraturan menteri Yang bertentangan dengan PP Sehingga ada kesalahan secara administrasi Kita minta PT UN untuk membatalkan Tapi lebih daripada itu Seharusnya Partai-partai yang ada minimal Melakukan hak interpelasi dong Panggil dong menterinya Jangan hanya Menyampaikan itu di Sosial media Atau di media-media Mainstream Kan dia bisa mengundangkan hak interpelasi Itulah gunanya partai Dalam bayangan kami Gerakan masyarakat sipil Sebagai sipil society Atau partai ibu menterinya ya? Harusnya juga PKB ya? Partai gue punya apa-apa Kita udah pernah membahas PKB full tuntas disini Harusnya melakukan itu Partai politik memerangkan Tapi lepas dari itu Lepas dari itu Gerakan masyarakat sipil menurut saya adalah Di dalam revolusi industri 4.0 ini Dimana basis sosial media Menjadi setiap orang bisa menyampaikan Aspirasi dan ekspresinya Itu menjadi kekuatan baru Mari kita bangun itu Kasus-kasus dimana kepentingan rakyat Terabaikan Akibat regulasi Yang tidak berpihak pada orang kecil Termasuk JHT Termasuk gula-gula Dalam bentuk JKP Bukan Bukan kita gak setuju JKP Yang tepat itu Unemployment insurance Asuransi pengangguran yang tadi saya jelaskan Seperti di beberapa negara-negara industri lainnya Malaysia juga udah menjalankan itu Kok gak usah bicara negara maju lah Brazil juga udah menjalankan itu Apalagi Indonesia Kayak nomor tujuh terkaya di dunia Namanya aja G20 Di atas kertas Tapi kalau kita lihat dari PDB-nya Iya PDB tapi dibandingkan dengan bunga hutang negara Kan gak sesuai juga Kalau dilihat bunga hutang negara Belanja pengawai aja berapa banyak dari APBN Tapi kalau kita lihat PDB dengan hutang negara masih mampu Ini persoalannya PDB yang kita nomor tujuh terbesar di dunia itu Banyak kebocoran-kebocoran itu korupsi Banyak dinikmati oleh kelompok orang yang disebut Kita sebut Taipan 1% orang kaya Indonesia Betul Kalau kita pakai indeks Ukurannya sederhana yang ekonomi aja lah Gini indeks atau Gini rasio Gini rasio kita katakan sekarang Sudah pada posisi Berapa Gini indeks kita Kalau saya gak salah Setiap 2,5% orang kaya Menguasai 100% Orang miskin Itu artinya Kekayaan seluruh Indonesia Kalau saya gak salah Sekarang kalau pakai bank dunia 0,42 0,42 itu artinya 1% 1% orang kaya Menguasai 100% 42% Kekayaan seluruh Indonesia Kalau 0,42 yang bank dunia Atau dengan kata lain 2,5% orang kaya Menguasai 100% Kekayaan orang Indonesia Artinya Artinya menjelaskan Ketika terjadi pertumbuhan ekonomi Yang nikmatin Ekonomi naik Tapi anehnya Gini indeks naik Artinya Pertumbuhan ekonomi itu dinikmatin Karena Gini indeks kan Mengukur antara orang kaya Dan orang miskin Atau pendapatan tertinggi Pendapatan terendah Makin tinggi angka Gini indeks 2012 0,32 2013 0,34 2015 0,36 Sampai sekarang 0,42 Walaupun pemerintah mengoreksi 0,39 Tapi naik terus Pertumbuhan ekonomi naik Artinya apa? Yang kaya makin kaya Karena ngeliat Gini indeks makin besar Angka Gini indeks kan Gap antara yang kaya yang miskin Makin lebar Makin lebar Padahal ekonomi tumbuh Itu menjelaskan Ekonomi yang tumbuh Dinikmati segelintir Orang kaya Kita sebenarnya tidak perlu Repot-repot melihat Gini indeks dan lain sebagainya ya Terbukti dengan 2 tahun pandemi Hanya ada 1% orang yang harta naik Itu sudah sederhana Bahkan di kalangan-kalangan Parlemen Pemerintahan Menteri-menteri Di tengah pandemi Harta kekayaannya bertambah Harta kekayaan dan lain sebagainya Laporan harta kekayaan itu fakta yang terbukti Jadi tidak perlu lihat indeks macam-macam Itu sudah membuktikan sih Bahwa ada sesuatu yang salah di situ Tapi babak saya Ini mungkin terakhir dari saya gitu Kita tahu semua akarnya Akar permasalahan daripada JHT hari ini Kemudian UMR yang tidak naik-naik Semua akarnya itu pada Omnibus Law Dan sekarang MK menurut memperbaiki Poin-poin apa yang dari Bang Said Atau teman-teman buruh Kemudian pengen bahwa Nih poin harus diperbaiki nih Sehingga 2 tahun nanti Omnibus Law muncul lagi Itu tidak ada lagi poin-poin ini nih Kalau tentang kluster investasi Yang disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi Kita cenderung setuju Memudahkan regulasi investasi Bahkan regulasi daerah juga Yang ditari ke pusat Regulasi daerah itu Kalau itu juga harus perlu jadi perdebatan Oke Karena pemerintah daerah patah kaki Padahal kita sudah Tidak lagi sentralisasi Kita kan sudah desentralisasi Dengan keluarnya Otonomi daerah Artinya misalnya pertambangan-pertambangan Yang masuk di beberapa wilayah Ijin-izin kan langsung ke pusat Ijinnya mau tidak mau Gubernur hanya tanda tangan Wali kotanya tanda tangan Itu tidak fair Itu tidak fair Tapi yang paling inti Kalau dia untuk memudahkan investasi Memudahkan investasi Kita bisa paham Agar investasi bisa lebih banyak masuk Termasuk investasi domestik Juga mendapatkan yang tempat Tidak hanya foreign investment Atau investasi asing Yang jadi persoalan adalah Ketika bicara kluster ketenaga kerjaan Oke Ini ibarat Kalau pepatah bilang Sudah dapat daging Tulangnya juga mau diambil Dalam kluster ketenagaan Hak-hak buru dikebiri Dan bahkan direnggut Bagaimana mungkin negara Membiarkan outsourcing Berlaku seumur hidup Dan terus menerus Oke Di seluruh negara Ada gak bongikbal outsourcing Atau precarious work Ada Tapi negara membatasi Jenis pekerjaannya Dan negara membatasi Masa untuk bekerjanya Sebagai outsourcing Setelah itu Dia bisa diangkat ke harian tetap Kalau di Indonesia kan enggak Semua jenis pekerjaan Seumur hidup Saya kerja Di abang Tapi Melalui agen Saya kerja di abang Melalui agen Pihak ketiga Pihak ketiga Begitu saya dipecat sama abang Saya bilang Mana pesangon saya Loh Kamu kan bukan karyawan saya Tapi saya kerja sama abang Ya tapi kamu bukan karyawan saya Kamu karyawan agen Saya pergi ke agen Kata agen Mana ada pesangon Saya hanya mendapat fee Kan saya agen Negara membiarkan Setiap warga negaranya Setiap rakyatnya Untuk dia Tidak mendapatkan hak Negara membiarkan itu Itu yang saya bilang Regulasi menjadi penting Itu ada di Omnibuslau Ada di Omnibuslau Kemudian juga Misal upah murah Sudah terbukti enggak? Sekarang Dua tahun tidak naik Iya Tidak naik upah Bahkan di seluruh dunia Tidak ada yang namanya Kenaikan upah Regulasi apa bang Yang di dalam Omnibuslau Yang menyebabkan tidak naik upah? PP nomor 36 tahun 2021 Tentang pengupahan Turunan daripada Omnibuslau Keluarlah peraturan pemerintah Di situ dikatakan Ada rumus-rumusnya Akhirnya ketemunya Ada rumus-rumus yang aneh-aneh Itu yang dalam dunia Saya enggak pernah seluruh negara Ada begitu rumus Satu-satunya Indonesia Keajaiban nomor 11 Setelah Candi Borobudur Saya rasa itulah Indonesia Saya bingung kaget Dia pakai rumus-rumus Tiba-tiba keluarlah rumusnya Memang udah disetting Alah ilmu statistik Kan gampang belajar Dia bikin ilmu statistik Dengan rumus sigma-sigma itu Nanti ketemunya dibawah inflasi Terbukti sekarang Semua provinsi naik Upah dibawah inflasi Kita kan bukan orang bodoh Inflasi itu adalah mengukur Harga barang yang lalu Tahun lalu terhadap harga barang hari ini Sehingga Kalau kita punya upah Kita tetap bisa beli barang yang sama Maka minimal kenaikannya Harus di atas Kenaikan harga barang Yang kita sebut Inflasi Nah ini dibawah harga barang Apanya yang naik Misal kemarin rata-rata kenaikan 1,09% Rata-rata secara nasional Inflasi 2-3% Nombok-nomburu 1% Untuk beli barang yang sama Masih belum sesuai dengan Logika apa yang dipakai Kenaikan upah dibawah inflasi Inilah keajiban 11 Yang ke-12 GHT Luar biasa negeri kita Dalam menciptakan keajiban Dia iuran Tiap bulan Tiba-tiba dikuasai negara Untuk dikeluarin 56 tahun kemudian Kenapa negara aja yang gak tabung Negara tabung dong 56 tahun Tabung duit Tapi Pak Iqbal makasih Semoga tetap memperjuangkan Mau dengan partai Mau enggak Tapi tetap hak-hak buru Tetap dini Jangan Tiba-tiba pergi ke istana Keluar-keluar udah senyum-senyum Jangan ya Alhamdulillah Tidak seperti itu Tapi datang menemui presiden Kewajiban warga Kalau sampai GHT Kayak gitu lagi Masuk istana keluar-keluar Udah santai-santai Senyum-senyum aja Saya panggil lagi datang disini Saya yang pake baju buru Insya Allah Harus tetap percaya Oke siap Salah buat kawan-kawan buru yang lain Dan semua pergerakan buru yang ada Semoga hak-hak buru Tidak lagi direnggut Atau diambil oleh Bukan hanya buru Rakyat kecil Tapi ada 2,2 juta Dari pihak buru Itu di KSPI doang KSPI berapa banyak lagi Tapi hak-rakyat kecil pun banyak Tanah yang dirampas Oleh kekuatan korporasi Kedaulatan pangan Minyak goreng Negeri Pulau Kelapa Sawit Minyak goreng Mengantri seperti pengemis Anda lihat di Kuningan ya Kalau saya nggak salah Di sosial media Malu hati ini Malu kita sebagai bangsa Ibu-ibu mengantri panjang Hanya untuk mendapatkan Satu saset minyak goreng Dan itu pun Padahal bisa masak pakai mentega Dan itu kan Negeri kelapa saw Biasa begitu Kalau nggak ada Saya dulu Akalinnya gitu Kalau masak Nggak ada minyak goreng Apa ya Mentega bisa cair juga Sama-sama dari ini Sama telur lebih enak Lebih gurih Lebih gurih nasi goreng Telur ceplok Telur ceplok Langsung Pakai mentega Tolong pemerintah Hadirkan mentega Yang banyak Untuk mengantisipasi Kelekaan Minyak goreng Terima kasih banyak Sudah hadir ke sini Kapan-kapan nanti main lagi Insya Allah Ya kan ada banyak Kalah-kalah kan JHT Habis JKP Nggak tahu apalagi nih Habis ini ya kan Sudah dari jaman Om Divus Laudi banyak aja Kalah-kalah dia ya Terima kasih banyak Yang penting anak muda Tetap punya harapan Tetap punya harapan Itu harus Harus Yang penting Harus Ini negeri kita Kita yang bangun ini negeri Betul Jangan kalah dengan orang-orang yang Mempunyai kedudukan Yang mempunyai Kaya dari Apa Dari ayahnya Dari orang tuanya Kita juga punya hak yang sama Gitu Luar biasa Bang Syed Iqbal Terima kasih banyak Jangan lupa untuk Selalu nonton maling Mahmat Keliling Hanya di Askeratif Channel Dan hanya nonton ini Ingat ya Saya camkan kepada anda Hanya nonton ini Jangan nonton channel Yang itu Orang Padang Ada orang Padang disini Orang Padang Gongroh gitu Mau tamunya merokok Nggak merokok Dia merokok aja Nggak peduli Gitu nggak hargai Saya menahan roko loh Ini berapa menit Nah satu jam loh Satu jam saya menahan roko nih Tidak ini Menghargai tamu Dia nggak peduli Jadi jangan nonton Ya begitu-begitu ya Itu tidak cocok Dengan hati nurani Para buruh Oke Terima kasih Sampai jumpa Di episode-episode selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan Sehat selalu Buat kalian semua Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya